Bawaslu ini hati-hati loh, Bawaslu ini sangat kuat. Sangat ditakuti. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak merasakan bahwa Bapak Ibu itu disegani, ditakuti. Karena saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya enggak ngerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi, betul saat itu. Artinya, artinya Bapak Ibu semua ini ditakuti, disegani. Peserta pemilu siapapun lah, capres, cawapres, atau cakup, cawakup semuanya. Kalau Bapak Ibu panggil itu, percaya saya, grogi. Apalagi diberitahu, ini peringatan terakhir Pak Jagob. Ini peringatan terakhir Pak Capres. Ngeri semuanya. Karena saya pernah merasakan. Saya ngomong ini karena saya pernah merasakan dipanggil dan saya takut betul saat itu. Saya senang tadi Pak Rahmat Bagia menyampaikan, Pak Ketua Bawaslu, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi cybernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya akan menjadi rame dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Ya, di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa. Ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti, enggak ada yang lain. Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan. Tidak boleh ragu, sekali lagi tidak boleh ragu. Tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu. Begitu tadi saya beritahu, Bapak itu ditakuti dan disegani loh. Jangan terus menjadi badan pembuat was-was pemilu. Yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? Bingar-bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali. Harus hingar-bingar. Harus hingar-bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap. Kelihatan enggak ada apa-apa. Ini enggak benar juga. Kuncinya, menurut saya kuncinya, aturan main harus jelas dan disosialisasikan. Dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Pasti ada. Kalau ada yang bilang enggak ada, Pak, sudah enggak ada. Saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pilihan wali kota dua kali. Pernah ikut pilihan gubernur dua kali karena dua ronde. Pilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada. Itu tugas bawah selu. Aturannya sudah diperketah, tetapi prakteknya tetap banyak. Tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit, ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang. Karena jika ini dibiarkan berlama-lama, ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, secara resmi, saya buka konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022. Terima kasih.